Tentu kita masih ingat bagaimana Sebastian Vettel harus didiskualifikasi usai balapan di Kipi Hungaria 2021 beberapa bulan lalu. Kala itu, pembalap Aston Martin sebenarnya finish di posisi kedua di belakang Esteban Ocon. Namun, podium Vettel terpaksa dibatalkan FIA menyusul masalah bahan bakar pada mobilnya. Atas kejadian ini, banyak fans telah mempertanyakan seputar batasan minimum bahan bakar di Formula 1 dan kenapa ini menjadi sebuah peraturan. Pada regulasi teknis FIA pasal 6, poin 662 tentang bahan bakar dan sampling, dikatakan bahwa setiap tim harus memastikan bahwa sampel bahan bakar sebanyak 1 liter dapat diambil kapan saja dari mobil selama perlombaan. Sekarang dalam kasus pembalap kesayangan kita, FIA tidak dapat menarik jumlah BBM yang dibutuhkan karena mereka hanya mampu mengambil 0,3 liter saja dari tangki mobil Vettel. Meski Aston Martin sempat mengajukan banding dan mengklaim bahwa BBM mobil mereka cukup, FIA tetap menolak setelah melihat indikasi masalah pada mesin yang menyebabkan bahan bakar berkurang. Selain itu, Aston Martin juga gagal menyerahkan bukti penunjang yang signifikan sebagai syarat utama permohonan diterima. Lantas, jika melihat situasi Aston Martin di Hungaria kemarin, kenapa FIA membutuhkan sampel bahan bakar? Pada dasarnya, semua tim F1 harus memastikan bahan bakar mereka di awal musim, sebagai upaya dari Formula 1 dalam mengurangi pengeluaran dalam olahraga ini. Jadi setelah itu, tim tidak dapat melakukan perubahan apapun pada bahan bakar yang mereka kirimkan sebelum musim berlangsung. Kemudian, FIA menggunakan bahan bakar asli yang dikirimkan oleh tim tadi untuk dibandingkan dengan sampel yang mereka ambil dari mobil di setiap akhir pekan balapan. Jika dulu kita telah melihat bagaimana tim F1 dan para pemasok bahan bakar pekerja tanpa henti untuk mendapatkan kecepatan tambahan dan pada prosesnya itu menghabiskan banyak uang. Namun kini, hal itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, FIA mewajibkan tim memberikan sampel bahan bakar usai balapan sebagai bagian dari pemeriksaan guna memastikan tidak ada kecurangan. Lalu kenapa FIA membutuhkan sampel sebanyak 1 liter dan tidak boleh kurang dari itu? Beberapa orang mungkin beranggapan, jika 0,3 liter dari mobil Sebastian Vettel mungkin sudah cukup untuk diuji kelegalannya. Namun, peraturan tetaplah peraturan, karena regulasi ini sama untuk semua tim, dan jika BBM mereka kurang dari 1 liter, maka tim akan didiskualifikasi. Sebenarnya hal ini sudah berjalan selama bertahun-tahun, sehingga setiap tim seharusnya tahu jika sampel bahan bakar adalah sesuatu yang diperlukan FIA di setiap akhir balapan. Terkadang, untuk mendapatkan BBM di atas 1 liter, tim juga mengeluarkan sel bahan bakar dari tangki mobil mereka. Namun, cara ini hanya diperbolehkan sebelum era hybrid di Formula 1. Saat ini, bila tim ingin mengeluarkan bahan bakar, mereka hanya perlu menempatkan mobil pada sudut tertentu tanpa melepas bodi mobil atau bagian apapun. Di sisi lain, FIA juga tidak hanya mengambil sampel bahan bakar usai balapan, karena sebenarnya mereka dapat melakukan pengujian itu kapanpun mereka mau di sepanjang akhir pekan. Itulah kenapa mobil Formula 1 tidak bisa menggunakan Pertamak Turbo saat kualifikasi, lalu memakai BBM reguler saat race di hari Minggu. Jadi itulah alasan kenapa mobil F1 diwajibkan untuk menyisakan 1 liter BBM usai balapan. Apa tanggapan kalian? Silahkan beritahu kami di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.